Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam hidup kita sebagai manusia tentu tak luput dari berbuat dosa karena kita bukan malaikat pun tidak selamanya berbuat dosa karena kita bukan setan yang selalu lingkar setiap penyakit ada obatnya begitu pun dengan dosa obat dari perbuatan dosa adalah taubat karenanya kita tak boleh berputus asa hakikat dosa dalam ajaran Islam dosa adalah tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan dengan ajaran Al-Quran dan sunnah nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dosa juga dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap perintah Allah subhanahuwata'ala dan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain hakikat dosa dalam Islam dapat dibedakan menjadi dua dosa yaitu dosa besar kabirah dan dosa kecil sekirah dosa besar adalah dosa yang sangat berat dan memerlukan taubat yang sungguh-sungguh untuk menghapuskan dosa tersebut dosa besar antara lain seperti mempersekutukan Allah membunuh berjina merampas harta orang lain secara zalim serta menuduh orang lain melakukan perbuatan jinaan dosa besar dapat mengakibatkan seseorang masuk ke dalam neraka jika dosa tidak bertawabat sebelum meninggal dunia sedangkan dosa kecil adalah dosa yang lebih ringan dibandingkan dosa besar namun tetap harus dihindari dan diminta ampun kepada Allah subhanahuwata'ala dosa kecil antara lain seperti berbohong, sombong, membuang-buang makanan atau harta memandang sesuatu yang haram serta tidak memenuhi janji dalam Islam dosa juga dapat dihapuskan dengan melakukan amal baik beristikbar kepada Allah serta untuk memperbaiki hubungan dengan orang yang pernah dirugikan Allah subhanahuwata'ala adalah maha pengampun dan maha penyayang maka dengan bertawabat dan memohon ampun kepadanya dosa-dosa dapat dihapuskan dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik Hakikat Taubat dalam Islam Taubat dalam Islam adalah proses mengakui kesalahan dan penyesalan atas dosa yang telah dilakukan serta memutuskan untuk meninggalkan dosa tersebut dan berkomitmen untuk tidak mengulangi lagi di masa depan Taubat juga melibatkan niat dan tekat yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki diri dan memperbaiki hubungan dengan Allah subhanahuwata'ala Taubat adalah suatu tindakan yang diwajibkan oleh Allah subhanahuwata'ala kepada manusia dan Allah subhanahuwata'ala menjanjikan pengampunannya bagi siapa saja yang bertawabat dengan sungguh-sungguh Taubat harus dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yaitu menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan, mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas perbuatan dosa tersebut berhenti melakukan perbuatan dosa tersebut dan berkomitmen untuk tidak mengulanginya lagi di masa depan memohon ampun kepada Allah subhanahuwata'ala dengan ikhlas dan sungguh-sungguh memperbaiki hubungan dengan orang yang pernah dirugikan akibat perbuatan dosa tersebut jika Taubat dilakukan dengan syarat-syarat tersebut maka Allah subhanahuwata'ala akan mengampuni dosa-dosa tersebut dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik Allah subhanahuwata'ala mahal pengampun dan mahal menyayang dan tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni selama seseorang melakukan Taubat dengan sungguh-sungguh namun seringkali Taubat bukanlah hal mudah bahkan tentang mendapat hidayah Allah subhanahuwata'ala kita hanya diwajibkan untuk saling mengingatkan banyak cara yang bisa dilakukan untuk memotivasi seseorang untuk meninggalkan dosa salah satunya kata-kata mutiara islami tentang Taubat yang bisa jadi bahan perenungan dan semoga memotivasi kita untuk Pertawabatan berkah terindah yang telah diberikan kepada kita adalah kesempatan untuk Pertawabat jadi tunggu apa lagi? Taubat sejati bukan hanya berhenti dari berbuat maksudnya namun juga berbalik menuju kebaikan dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk tetap berada di jalan kebaikan itu atau istiqomah kebahagiaan dicapai melalui tiga hal satu, bersabar ketika diuji dua, bersyukur ketika menerima nikmat dan tiga, bertawabat atas dosa-dosa Ibn Al-Qaim jangan pernah meremehkan kekuatan istighfar karena itu adalah senjata yang akan membawa kembali kepada Allah dan dapat meringankan kesulitan yang kamu hadapi jangan terbiasa meremehkan dosa kecil ibarat kerikil sedikit demi sedikit bertambah dan segera berubah menjadi gunung Mufti Ismail May bertawabatlah kamu sekalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung Quran Surat An-Nur ayat 31 jadikan taubat bukan hanya untuk dosa-dosa yang telah kamu lakukan tapi juga untuk kewajiban yang belum kamu tunaikan Ibn Tamiyah Tidak ada kata terlambat untuk memohon ampunan kepada Allah Mungkin matahari masih terbit esok hari tapi belum tentu dengan kamu apakah masih hidup atau tidak maka bertawabatlah hari ini kebanyakan jeritan dari para penghuni neraka itu adalah penyesalan karena menunda taubat mereka hadis riwayat muslim kenikmatan bagi orang yang diuji dengan kesusahan karena dia berhasil membuatnya lebih dekat kepada Allah dengan evaluasi diri taubat dan memperbaiki diri A'agim dosa adalah penyakit taubat adalah obatnya dan berpantang dari itu adalah obat yang paling menjarat Ali bin Abi Talegim setiap anak Adam pasti berbuat salah dan sebaik-baik mereka yang berbuat kesalahan adalah yang mau bertawabat hadis riwayat Ahmad kamu menginginkan kedamaian taatlah kepada Allah taruh keningmu di atas tanah bicaralah kepadanya dan curahkan semua isi hatimu renungkan, sesali, dan bertawabatlah dosa yang membuatmu sedih dan menyesal itu lebih disukai oleh Allah daripada perbuatan baik yang membuatmu sombong Ali bin Abi Taleg sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawabat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 jangan menunda taubat karena semakin lama perjalanan yang ditempuh kembalinya juga menjadi semakin sulit tidak ada pemberi syapaat yang lebih berhasil daripada taubat saat kita melakukan kemaksiatan sebenarnya kita sedang mempersiapkan penderitaan hanya taubat yang mampu membatalkannya janganlah sekali-kali engkau berputus asa dari dosa karena pintu taubat senantiasa terbuka Ali bin Abi Taleg demikianlah kata-kata mutiara islami tentang taubat semoga menjadi motivasi kita untuk menjadi ahli taubat amin ya robbal alamin akhir kata mohon maaf atas segala kekurangan wabilahi taubi kuali selamat menikmati